Presiden terpilih Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin masuk dalam kabinet dengan mematok tiga kriteria yakni berintegritas kompeten dan juga loyal. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Prabowo Daniel Ansar Simanjunta ketika ditemui oleh awak media usai acara deklarasi ormas dan juga pengukuhan pengurus besar mata hari pagi Indonesia di Jakarta pada Sabtu 28 September. Ketiga kriteria itu adalah yang pertama calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas seiring dengan komitmen dari Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Yang kedua mereka harus memiliki kompetensi. Menurut Daniel sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik di dalam pemerintahannya kelak. Sehingga calon menteri Prabowo nantinya haruslah memiliki kompetensi. Kemudian untuk kriteria ketiga harus loyal. Daniel juga menyebutkan loyalitas penting untuk Prabowo karena Prabowo ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan selama masa pemerintahannya. Kemudian Daniel juga menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilihnya sebagai menteri dalam kabinetnya. Terima kasih telah menonton!